Keputusan untuk mendatangkan pekerja asal India telah resmi dikonfirmasi. Meskipun sebelumnya sempat muncul isu akan ada gelombang besar 100 ribu pekerja yang kemudian memicu kontroversi, tetapi kini diputuskan untuk mengambil langkah yang lebih kecil dan stabil. Tahap awal akan difokuskan pada sektor manufaktur dengan seribu pekerja India yang akan didatangkan. Dari jumlah tersebut, 5 persen diantaranya akan direkrut langsung oleh perusahaan tanpa melalui agensi dengan prioritas pada mereka yang fasih berbahasa Inggris. Program ini akan dievaluasi secara terbukaan termasuk kemungkinan perluasan sektor dan jumlah pekerja di masa depan. Taiwan dan India juga akan mengadakan pertemuan tingkat kerja secara rutin untuk memastikan integrasi sistem manajemen dan lembaga yang bertanggung jawab di kedua negara. Namun banyak pihak khawatir bahwa hal ini akan mengancam peluang kerja bagi pekerja lokal di Taiwan. Pada akhir Juli tahun ini, Taiwan kekurangan 66 ribu tenaga kerja dengan 21 ribu diantaranya berada di sektor manufaktur. Namun rencana mendatangkan pekerja India untuk mengatasi masalah memicu kekhawatiran tentang potensi gangguan keamanan. Pemerintah menekankan pentingnya sikap terbuka dan toleransi dalam menerima pekerja asing. Selain itu, proses perekrutan akan dilakukan dengan seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan kelayakan para pekerja India yang akan datang ke Taiwan.